Masa Allah, meriwet bahaya romboknya Lomboknya Lomboknya juga rambung Buat pirang di napanin, Pak Ya Wih, iya kakak nungguh, sing mati lombok terlokong gelor Wuluh Sing lombok pong Lombok pong Berarti Us panen maneng bah Mumpeng tiga Ini Satu setengah gintal Wih, iya kini yang lomboknya Panen, pongnya panen Panen kaksinya Dewata panen Dewata kreken Lombok Lombok Ini sahabat Mbak Sur Sedang panen ini Pak Sur Panen cabai, cabai rawit ya Mbak Wah, yang ngeri Ini Cikuti Ngapang-ngapang Mbak Perhatikan Mbak Lombok 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 Mbak Lombok Kembali Hans Bapak Dengan Masih Akan Blihat tagi ini cabe rawit dan ada di sebelah sana itu nanti cabe pung juga akan saya liput kembali nanti kalau yang cabe rawitnya ini udah dapat berapa mbah kemarin ambil 25 kilo 25 kilo sedikit aja ini sekilonya kena berapa dijual berapa mbah 40.000 nah cabe rawit ini disini satu kilonya Rp40.000 teman-teman ini sudah ada usia berapa bulan mbah ini empat empat bulan ya jadi baru ambil dua tiga kali oh panen yang tiga kali kan disini kan tiga bulan kan tiga bulan sudah buang 40.000 sekali medik 25 kilo 40x25 kilo lumayan ya mbah sedikit tapi kan harganya mahal mbah nah jadi ini cabe yang sudah usia empat bulan ya teman-teman kata bapak Suryanto kalau disini tiga bulan aja sudah sudah manen iya sudah berbuah dan panen ya mbah ini waktunya jam 12 enggak istirahat mbah istirahat baru baru ini mulai lagi oh ini dibawahnya ada bawang peri juga ya mbah iya yang penting jadi uang mbah karena seneng mas di Jawa kan enggak ada tanah kan oh di Jawa enggak ada tanah ya mbah enggak punya tanah makanya disini tuh sangat senang mas karena apa disini kan lahan dikasih sebanyak selebar satu hektare satu hektare nih makanya saya semangat semangat bertani karena kalau di Jawa itu ingin menyangkul tapi cuma nyangkul punya orang itu jadi disini kan begitu nyangkul punya sendiri makanya senang tanaman nah segala apa saya tanam saya sukai semua entah nah itu cabai jagung cabai rawit cabai adewata masak kereting kong lole itu saya tanam semua itu jadi sekali nanam itu berapa matematnya sekali tanam apa namanya tumpang sari ya mbah ya setiap kalimanin rata-rata 25 kg berarti hitungannya 75 kg ya ya mbah omsetnya luar biasa ini sahabat ini ini apa rawitnya belum yang sebelah sana yang pongnya ya mbah itu pong sama kereting terus dewata gitu nah jadi 75 kg ini sahabat semenjak mulai panen dari umur 3 bulan kali Rp40.000 jadi kalau saya bilang ini Bapak Suryanto ini termasuk omsetnya luar biasa sahabat jadi itu 400 kali berapa kalau 10 kg kan 400 ribu ya mbah 400 kali 75 kg luar biasa tetap nah ini menurut Bapak Suryanto itu apa-apa yang penting ditanam teman-teman entah itu cabe entah itu pepaya pepaya ini ada hasilnya juga ya sahabat ini kembangnya bisa dijual kalau disini sekarang 10 ribu ya mbah katanya kemarin 9 ribu mbah sekarang 10 ribu kemarin saya jual sekitar 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 kilogram sekitar kilogram 60 kali 10 ribu aduh ya sudah pohon ya luar biasa sekali nih sahabat rencana mau nambahkan lagi mbah nah kalau sekarang itu saya enggak soalnya saya kan kedua enggak nyangkulnya itu paling itu kalau mau ya anak itulah jadi penerus ya mas Rukun nantinya ya nah dia jadi petani milenial petani muda meneruskan bapaknya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati